Pemirsa korban petugas pemilu 2019 yang dilarikan ke rumah sakit di kota Cimahi terus bertambah. Kamis pagi seorang petugas pemilu 2019 dilarikan ke ruang ICU rumah sakit karena jatuh pingsan akibat kelahan saat mengikuti rapat pleno penghitungan surat suara. Jika tidak tercover oleh BPJS, pemerintah kota Cimahi menjamin seluruh biaya perawatan. Sempat tersadarkan diri karena jatuh pingsan, ganjar seorang petugas pemilu 2019 yang merupakan anggota KPPS Citerup, kecamatan Cimahi Utara, Kamis pagi harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah RSUD Cibabat. Nyawa korban berhasil diselamatkan setelah diwawa mobil ambulan ke ruang instalasi gawat darurat. Saat ini korban berada di ruangan General Intensive Care Unit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Korban mengakui kelelahan dalam bertugas dalam sepekan terakhir hingga akhirnya jatuh pingsan saat mengikuti rapat pleno penghitungan surat pemilu 2019 hingga larut malam. Fisik yang terkuras membuat korban kelelahan karena panjangnya proses pemilu 2019. Sementara itu Jumat siang wakil wali kota Cimahi Ngatiana datang untuk menjenguk. Pihaknya mengatakan jika pemerintah daerah akan menjamin seluruh biaya pengobatan petugas pemilu selama di rumah sakit jika tidak tercover oleh BPJS. Pemerintah daerah akan menjamin seluruh biaya pengobatan petugas pemilu selama di rumah sakit jika tidak terakhir. Pemerintah daerah akan menjamin seluruh biaya pengobatan petugas pemilu selama di rumah sakit jika tidak terakhir. Pemerintah daerah akan menjamin seluruh biaya pengobatan petugas pemilu selama di rumah sakit jika tidak terakhir. Dengan demikian lebih dari 2 pekan pasca pelaksanaan pemilu 2019, sudah ada sekitar 10 petugas pemilu 2019 asal Bandung Barat dan kota Cimahi yang dirawat di RSUD Cibabat, kota Cimahi. Pemerintah kota Cimahi juga telah menerjunkan tim medis melalui dinas kesehatan untuk melakukan patroli dan keliling mengecek kesehatan para petugas pemilu yang kini melakukan perapat pleno atau penghitungan di tingkat kecamatan.